Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Herwin Malonda, menyebut pihaknya saat ini melakukan mitigasi politik identitas yang mungkin terjadi di media sosial. Sebab ruang digital tersebut merupakan ruang yang bisa menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas dengan cara yang cepat. Herwin menyebut tindakan-tindakan yang dapat memecah belah kerukunan itu adalah tidak beradab. Apabila ingin pemilihan umum berjalan dengan lancar, maka segala upaya pengawasan, penjagaan, dan penindakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu perlu dilaksanakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Kiki Andriana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Kiki. Baik, benar sekali, May. Tribuners, anggota DPE, Bawaslu RI, Herwin Malonda, mengatakan saat ini Bawaslu tengah melakukan mitigasi politik identitas yang mungkin terjadi di media sosial menjelang tahun pemilu 2024. Hal tersebut, ia katakan saat ia mengisi kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten, pada selasa kemarin. Selain itu, ia mengatakan menurutnya ruang digital tersebut merupakan ruang yang bisa menyebarkan kabar atau berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas dengan cara yang cepat dan saat memberi. Selain itu, Herwin pun mengatakan tindakan-tindakan yang dapat memecah belah kerukunan. Selain itu, ia pun mengatakan bahwa Bawaslu ingin pemilu berjalan dengan lancar, maka segala upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu dilaksanakan. Termasuk mengawasi empat provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Berat. Selain itu, ia pun mengatakan di antara catatan Bawaslu saat ini, untuk KPU RI adalah distribusi logistrik pemilu yang harus memperhatikan kondisi geografis wilayah-wilayah di Indonesia. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.